Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Dimanapun anda berada Moga kalian selalu dalam keadaan sehat Walafiat teman-teman ya Dan tentunya selalu diberi keberkahan rezeki Dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Oke teman-teman ya Jadi di depan kita sudah tersedia Satu motor Jupiter MX New Ya Yang 5 sepit Jadi disini teman-temannya kendalanya Susah hidup Dan ketika nanti hidup Lamsam juga tidak mau Jadi untuk selanjutnya Kita akan tes terlebih dahulu Jadi disini kunci kontaknya Sudah seperti ini teman-temannya Sudah dilangsungkan Karena di bagian ini kunci kontak ini Tidak fungsi lagi Makanya saya langsungkan saja Dan seterusnya kita akan tes terlebih dahulu Tidak naik minyak Padahal minyaknya naik teman-temannya Normal Ini karbunya sudah menggunakan Karbo wrecking Dan kayaknya baru Lagi kita tes Anjir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dia Lagi Ini seperti tidak naik minyak Padahal Normal ini Banjir Terima kasih telah menonton! Coba kita lepas Lampasnya Lamsam Nanti sebentar-bentar mati Terima kasih telah menonton! Nah lho Seperti bocor clap Teman-teman ya Padahal ini clapnya Bagus! Jadi selanjutnya kita akan Buka di bagian busi dulu Kita tes apinya Kemudian kita cek kompresinya Teman-temannya Oke! Businya sudah terbuka Kemudian kita cek di bagian api terlebih dahulu Apinya normal ya Tidak ada masalah di bagian api Kemudian kita cek di bagian kompresi Kompresi juga kuat Kompresi kuat Api normal Kemudian karbunya ini bagus Baru Tetapi Susah hidup Ketika hidup Tidak mau lamsam Selanjutnya Kita akan cek di bagian top timing Teman-temannya Apabila top timingnya bermasalah Bermasalah Geser maksudnya Nanti kita akan paskan Tetapi sebaliknya Apabila Top timingnya pas Ini menurut piling saya Bermasalah di bagian Knock and Ass Selanjutnya kita akan buka dulu Di bagian Tutup timingnya Oke! Oke teman-temannya Di bagian tutup timing Sudah terbuka Kemudian kita akan Paskan topnya Caranya seperti ini Seperti biasa Seperti video-video tersebelumnya Cara Mengepaskan Top timingnya Jadi saya tidak Pedomankan di bagian ini Ya Tetapi Saya akan Pedomankan di bagian Kepala busi Caranya Businya dibuka Kemudian Masukkan obeng kecil Seperti ini Kemudian kita Paskan posisi Pistonnya Di Di atas Sambil diputar Di bagian Magnetnya Itu dia Seperti ini Oke Rasakan Piston pas di atas Kemudian Garis Top timing ini Ini tepat Ngarah kemari Seperti itu Mengerti teman-teman ya Selanjutnya Kita akan Putar perlahan-lahan Rasakan Posisi piston di atas Ya Ini di bawah Ini posisi piston di bawah Ini juga di bawah Ini di bawah Ini dia pas di atas Ya Coba ya Nah bawah Ini di bawah ini Posisinya Ini juga di bawah Ini dia pas di atas Bisa dilihat Bisa dilihat Ya Nah ini dia Antara ini Garis gigi temeng ini Ngarah kemari Artinya Di bagian Temeng Bagian top temeng Tidak bermasalah teman-teman ya Aman-aman saja Jadi ini Faktor Penyebabnya Ya Penyebab susah hidup Dan Lamsam 3 juga tidak mau Ini menurut saya Bermasalah di bagian Noken as Teman-teman ya Mungkin Noken asnya sudah aus ya Jadi dia Mungkin Sebagian aus Sebagian tidak ya Jadi untuk membuktikan Kita akan buka dulu Di bagian Gigi temeng ini Dan kita cabut di bagian Noken asnya Ikuti terus video kita Jadi penyebab Di bagian setelan klep juga Mau teman-teman ya Apabila Setelan klepnya Pincang Artinya sebelah Padat Sebelah Longgar Itu juga bisa Bermasalah Susah nyala Dan tidak mau Lamsam Ini kita cek dulu Ini posisi Setelan klepnya Pas Yang innya Kemudian kita periksa Di bagian Ek Ini juga Kendor Ya Tidak bermasalah Di bagian setelan klepnya Ya Langsung saja Kita akan buka Di bagian Noken asnya Oke lanjut Teman-temannya Jadi Ini dia Di bagian Noken as sudah terbuka Seperti ini Bisa dilihat Di sini Oke Kelihatan Ini dia Nah Terlihat di bagian Ini ya Sudah Temakan Teman-temannya Ini dia Ini dia Berparit Kemudian kita putar Sebelah sini juga sudah Berparit Ini dia Sebentar Kamera saya ini Nah itu dia Terlihat ya Dan ini Ini sudah bekas Dihaluskan Sepertinya Ya Jadi mungkin Kemarin Lebih parah Mungkin dari ini Jadi setelah Dihaluskan Mungkin ini Agak terlihat Agak Bersih Tetapi Dia ukurannya Tidak pas Ini teman-teman ya Ini dia Jadi mungkin Lebih tinggi Di bagian sini Daripada sini Makanya Ketika Diengkol Dinyalakan Ya Mungkin di bagian Klep Di bagian In Padat Kadang padat Kadang Kendor Makanya Terjadi Susah nyala Seperti Bocor klep Padahal Ya Klepnya ini Tidak bocor Karena kompresinya Tinggi Tadi saya periksa Ya Jadi berat Dugaan saya Ini bermasalah Di bagian Noken As ini Ini dia Terlihat jelas Ini ya Berparit Seharusnya dia Ketinggian seperti ini Yang sebelah sini Tetapi karena sudah termakan Jadi disini Turun ke bawah Ya Jadi disini Pas nanti disini Posisi klep Ya Posisi klep longgar Ketika kemari Ini Ketika Noken Asnya berputar Seperti ini Ya Disini padat Karena kita tentukan Di bagian Setelan klep Ini Pas Ya Mungkin bisa juga Dia netral Bisa dia Gampang hidupnya Ya Dan Lamsam juga Mau Tetapi Di bagian Setelan klep Ini Kita longgarkan Jadi Epeknya Suara mesin Berisik Karena setelan klep Kendor Dan juga Kepala Klep itu Itu cepat haus Karena dibanting Sama Piano klep Makanya Saya tidak Longgarkan Di bagian ini Sebaiknya Ini kita ganti Saja Di bagian Noken Asnya Ya Kalau Enggak kita ganti Memang bisa Tetapi Suaranya berisik Kita tidak nyaman Ya Jangankan Yang punya motor Kita bengkel Saja Tidak nyaman Mendengar suara Motor Seperti ini Ya Ini terlihat Di bagian Noken As Sini Nah Kiri kanan Antara Di bagian Klep Di bagian X Ya Setelah sini Ini in Ini klep Di bagian in Dan Ini di bagian X Jadi ketika Innya terbuka Ya Ini Seperti ini Posisinya Seperti ini Ya Begini Topnya Seperti ini Ya Bendulunya Ke bawah Ini posisi top Seperti ini Ya Nah Jadi mungkin Ya Kadang Padat Klepnya Kadang Longgar Ya Karena ini Tidak Tidak rata lagi Ya Makanya terjadi Susah hidup Dan Lamsam Tidak mau Ya Kita tes Kompresi kuat Karena Di bagian Klep Tidak bocor Mengerti teman-teman Ya Sebaiknya ini Kita ganti saja Ya Langsung saja Saya akan Ambil dulu Ini dia Teman-teman Ya Noken As Jupiter MX Ya Saya memakai Merk yang ini Karena Harganya Juga Terjangkau Ya Ketimbang kita Beli yang Uri Memang Terjamin Kualitasnya Tetapi Harganya Yang cukup Mahal Ya Saya memilih Yang Yang biasa Biasa saja Ini dia Kita bandingkan Dengan yang Ini Ya Ya Oke Oke Selanjutnya Selanjutnya Kita akan Pasang Dan kita akan Buktikan Apakah Motor ini Sudah Normal Seperti semula Gampang hidup Ya Dan Tidak Eh Maksudnya Mau Lamsam Seperti itu Oke Ikuti terus video Kita teman-teman Ya Ini dia Teman-teman Sudah terpasang Kita buktikan Ya Ini Barang bekasnya Kemudian Kita pasang Demingnya Gigi demingnya Kemudian Kita tutup Semua Teman-teman Ya Oke Teman-teman Jadi disini Sudah selesai Terpasang Ya Dan selanjutnya Kita akan Tes Nyalakan Mesin Apakah Sudah Gampang hidup Ataupun Sudah Mau Lamsam Ya Langsung Saja Lamsam Sudah Aman Ya Coba Kita tarik Gas Ya Normal Kemudian Kita Coba lagi Ya Kita matikan dulu Oke Tes lagi Ya Kita tarik lagi Oke Gampang hidupnya Dan Lamsam Juga sudah Normal Oke ya Tes lagi Ya Mantap ya Gampang hidupnya Kita tes Tes lagi Nah Aman Oke Aman ya Sekitar ya Kita matikan dulu ya Bukan juga Tanya sudah Sambung ini Seperti ini Oke Jadi Jadi masalahnya Teman-temannya Di bagian Noken As Ya Jadi memang Kalau kita tidak Teliti Memang kita agak Susah Untuk mencari Kesalahannya Teman-temannya Oke Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Sampai akhir Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi teman-teman semua Jika berkenan Tekan tombol like Subscribe Comment Terima kasih Saya Agri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah